Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya teman-teman ini kita akan mencontohkan Cara mengukur diameter liner ya Karena mobil yang kita kerjakan ini Ada indikasi linernya baret dan pistonnya agak oblak Jadi ini inisiatif saya sendiri sebagai data saya akan Melakukan pengukuran diameter dari liner ya Nah alatnya ini, ini namanya Burgek atau Dailbur Ini incest ya Yang bagus mitutoyo tapi harganya juga bagus Nah ini harus disusun Kita harus mengetahui diameter dari liner standar ya Nah diameter dari liner standar dari Carnival Diesel ini kan 97,10 Kalau kita browsing Bur kali setruk dari suatu mesin itu kan ada bur kali setruk Burnya kan 97,01 0,1 apa 10 ya Sorry sorry 10 ya 97,10 Nah ini Ini berarti pistonnya kan yaitu 97,10 ya Liner standar 97,10 Setelah kita tahu kita baru merakit ini Ini kan ada angkanya Ada 95 mili Jadi 100 mili Nah ini saya pakai 95 Ditambah dengan ringnya ini 2 mili Jadi 97 Sedangkan ini sudah ada 0,70 Jadi totalnya 97,70 Nah ini akan kita kalibrasi dulu Harusnya kalibrasi ini menggunakan Apa namanya Menggunakan Outset mikrometer ya Tapi karena tidak ada Kita kalibrasi pakai ini Karena kan ini kasaran saja ya Nah ini harus kita pastikan ukuran sebenarnya Jadi ini di kalibrasi ya namanya Nah seperti ini Sebenarnya ini tadi sudah kita kalibrasi Tapi kan belum di video Sebentar Oke Jadi ini 97,70 ya 97,70 Ukuran sebenarnya ini 97,70 Setelah itu baru kita lakukan pengukuran Pengukurannya X-Y ya X-Y jadi yang melintang ini kita anggap X Yang lurus ke sana kita anggap Y Jangan lupa ini dibersihkan dulu Kondisinya harus bersih Tapi tidak boleh ada debu atau kotoran Sekecil apapun ya Nah ini kan sekarang Sudah kita set di 70 Padahal ukuran sebenarnya tadi 97,70 Nah ini tinggal kita Ukur Seperti ini Nah ini 97,70 kan 97,60 Oh sorry Angkanya yang kecil Sorry 70-nya yang kecil Yang kecil loh ini Nah ini Karena angkanya ada dua ya Yang kecil dan yang besar Nah ini yang kecil Oke Nah ada yang kecil Oke 97,70 Koma 60,50 Koma 40,30 Koma 20 Koma Udah habis Koma Ini 10,11,12 Jadi 97,12 Nah angka yang kecil ya Nah ini di 12 Lebih dikit 10 yang kecil 11,12 97,12 Sebelahnya 97,15 16,17 18 97,18 Nah ini kita Tulis 97,17 Dan 97 Eh 97,12 Dan 97,18 97,12 97,18 Oke Lanjut Nomor 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 Ini yang ngoblaknya paling parah Nah ini 97,12 ini nah ini ini banyak ini sorry 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 kita ulangi ke 12 12 97,12 sama bentar yang ini tadi salah ukur oh sorry ini 08 yang nomor 1 tadi 08 yang ini sama yang ini sama terus yang ini koma 10 yang ini 0,9 tulis dulu ya biar gak lupa ya 10,9 97,10 97,09 ini 08 ya 08 ini 97,12 ini 97,12 oke sekarang yang nomor 4 yang nomor 4 koma 10 97,10 97,10 97,10 97,10 97,10 97,10 97,10 97,10 nah oke kita kan sudah mengukur ya dengan alat ukur in size nah tentu saja akurasinya tidak seakurat mituto katakanlah ini 97,10 bisa saja sebenarnya dia 97,00500 intinya ada tetap ada unsur kesalahan ya karena secara harga itu 1 dibanding 3 ya incest dengan mituto ya tapi dari sekilas ini kita sudah dapat hasilnya nah standard dari liner ini yang kode X liner kode X ini 97,100 sampai 97,123 karena ada 2 kode ya kode X dan kode Y ini saya mau lihat tadi saya lihat bloknya itu ada huruf X ada huruf X kode pistonnya A A A nah memang di manual book itu ada 2 kode ya X dan Y kemudian pistonnya itu A dan B nah menurut hasilnya jadi hasilnya menurut apa namanya pengukuran kita tadi liner ini masih masuk karena nomor 4 97,10 nah ini 10 97,10 9 yang ini 97,12 udah ngepress tapi karena memang yang nomor 2 ini yang paling oblak ya nah ukurannya memang sudah ngepress 97,12 97,8 ini oval ini oval ini 0,0,04 oval 0,04 saya belum lihat manualnya kalau bensin itu dikatakan oval itu di atas 0,02 itu sudah bisa dikatakan oval nah oke ya nah dari sini bisa kita simpulkan meskipun liner ini barat yang nomor 2 nomor 2 ini barat tapi secara ukuran masih masuk meskipun ngepress ya 97,12 maksimal 97,123 yang nomor 4 ini 97,10 masih bagus yang oval yang nomor 1 jadi nomor 1 ini oval nomor 2 ini oblak karena sudah mendekati limit tentu saja ini ring pistonnya juga sudah aus ya sudah mulai aus lah tapi masih masuk ring seperti itu ya jadi meskipun ini barat tetapi secara ukuran masih masuk ya dan saya juga sebenarnya ingin membuktikan dengan kita oblak jadi video sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa yang paling oblak itu adalah nomor 2 nah ini kita buktikan apakah secara ukuran nomor 2 ini memang longgar dan ternyata benar dari hasil ukuran tadi nomor 2 itu yang paling longgar 97,123 nah seperti itu ya oke ya tunggu aja update pekerjaan ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati